Warper itu dibuat guys sama alien-alien ini Ini dia Warper Gila sih mereka bisa buat Kayak beginian Halo semuanya ketemu lagi sama gue Jims Ajaib di Subnautica Semoga dikuang menyenangkan Hari kuang menyenangkan Dan makasih banget buat support dari kalian guys Jadi Gue ngelanjutin video ini karena Yang aku bilang cuman Iseng-iseng doang Kalau seribu like Itu gue bakal lanjutin hari Dan kalian bener-bener ngasih seribu like guys Oh my god Gue bener-bener kaget gitu loh Dan banyak banget Masukan yang kalian kasih Contohnya yang kemarin aku nanya ikan Bang buat akurium yang lain Karena stalker bisa kita buat panen giginya Gue setuju banget Dan gue bakal buat nanti Thank you banget buat yang nyaranin itu Terus Apa lagi ya Terus bakal buat Memumpul lagi buat si mod Biar gak nabrak-nabrak Terus dong ingetin gue jangan nabrak si cute face Dan hari ini Kita bakal menjelajahin Ini guys Pabrik ini Pabrik alien yang ada di kedalaman 800 meter Karena Disini katanya Disini kalau kita mau sembuh Kemarin itu Ini scan Aviable data Ada di 800 meter Dan kita udah sampai di depannya Jadi Kalau gak salah Disini tuh ada yang jaga warper guys Jadi gue mau ngucapin Makasih banget buat support kalian Kalau kalian belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe Karena bentar lagi kita Mau 40 ribu gitu loh Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, share Ke teman-teman kalian Jadi guys sekarang kita bakal Lanjutin lagi pertolongan kita Oh iya ada yang bilang bang Kalau pake Cyclops Kalau mau lewatin Ghost Leviathan Kita buat aja yang namanya Decoy Jadi nanti kemungkinan besar Gue bakal buat Karena Itu kayaknya penting juga Karena udah ada fiturnya Kenapa gak kita gunain Jadi sekarang guys Langsung aja kita Masuk ke Pabrik alien yang ini guys Oh my god Aku lupa pintu masuknya Setau gue pintu masuknya Di sebelah sana Dan disini tuh ada Warper guys Yang jaga itu di warpernya Ini warper bukan Oke bukan Nih Yeay Kita sampe sini guys Oh Katanya Alien structure ini Jatuh sampe bawah guys Harusnya dia ada di atas Sampai jatuh Oke ini Ini pintu masuknya Kita langsung saja Masuk ke dalam guys Dulu itu gue bisa langsung Masuk ke dalam ini Pake yang namanya ini guys Pake si mod Cuman sekarang gak bisa lagi Oke Kita bakal parkir disini Uh Detecting apa itu Lumayan Ion Cook Ion Cook Oh ini dia guys Ini Oh bukan Bukan Gue gak tau disini ada Cuddlefish lagi apa gak Yang pasti kita jaga-jaga aja guys Mana tau ada Dan kalian kalo ada liat Ada liat Cuddlefish lagi Kalian bilang guys Nanti gak apa-apa Gue balik kesin lagi Demi gambil Cuddlefish gitu Oke Kita bakal jelajahin ini guys Disini ada data Kita bakal ambil semuanya Semua yang ada di pabrik ini Kita bakal ambil Mau data lah Mau itu Scan-scanan kayak itu Nanti kita bakal ambil semuanya Oh ini ada Ion Lumayan Ion 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 Lumayan Masalahnya di trailer Cuddlefish itu ada di Kayak Sea base gitu loh guys Kayak di Alien-alien gini nih Ini kalo gak salah Skeletal remain Ini bisa kita Apa tuh Bisa kita scan Kalo gak salah Kalo kita naik ke sebelah sini Kita kedengeran suara Leviathan Yang si Leviathan Cuman gue gak berani guys Gue tidak berani Mendengar suaranya lagi Takut guys Itu dia ada di Kedalaman seribu meteran gitu Yang lava Oh Oh ini kita sampe di ruangan Yang ngebuat warper guys Jadi Warper itu Itu dibuat guys Sama alien-alien ini Ini dia Warper Gila sih Mereka bisa buat Kayak beginian Ini pembunuh Ini dibuat Buat ngejagain Sebenernya guys Kayak ngejagain Kayak ngejagain Ngejagain hal-hal penting Yang perlu Dijagain mereka gitu Oh my god Oke ini cuman segini doang kali ya Kita bakal masuk Karena ada satu pintunya Pake kunci Kalo kalian liat Ingat di awal Dan kita juga emang Harus balik ke simot Karena oksigen kita Sudah tinggal Sembilan puluhan lagi Disini Oke kita bakal balik Ke danis dulu Kita bakal isi Oksigen dulu guys Kalo gak salah Ini tuh pakenya Itu bukan purple guys Yang ini Mana ya Kalo gak salah Ini bukan purple pakenya guys Eh Iya oke Purple please Wih purple untung Gue kira dia pakenya orange Atau blue gitu loh guys Oke nice Untung kita bawa purple guys Sini data Lumayan penting datanya Spesimen race Data Uh Signal upload Signal for alien thermal plan Jadi itu signal buat Yang lain Buat Buat fasilitas yang lain guys Piru itu suara apa cuy Ngeri banget Itu dia guys Alien thermal plan Jadi kalo kita mau kesana Kita harus naik cyclops Kita gak bisa naik simot Jadi Kayaknya Disini tuh udah kita jelajain semua Karena ini cuman kecil dong Dan ini ada Ion Belum gue ambil Oke Oke guys Jadi gue bakal balik ke rumah Terus kita bakal Ngebuatin Apapun yang kalian saranin Contohnya kayak Alien containment Kalian minta buat aquarium lagi Buat si stalker Biar kita bisa panen Gue bakal buat itu Terus Gue bakal buat ini guys Gue bakal buat yang lain lagi Contohnya Pokoknya gue bakal buat persiapan Cyclops kita Biar bisa ngelewatin Ghost Leviathan Gue bakal buat decoy Habis itu Kalo bisa Kalo masih ada waktu Kita bakal coba Ke Ke bawah guys Kita bakal coba Ngelewatin Ghost Leviathan yang ini Pake cyclops Oke Oh yes Kita sudah mau sampe Di rumah Jadi gue berpikir Kalo misalnya kita mau Kedalaman yang Ke alien thermal itu Kayaknya ya Kayaknya kita Belum bisa gitu loh guys Maksudnya kita belum bisa Sampe dalam banget Karena kita perlu Thermal reactor Buat si cyclops Jadi kemungkinan besar Kita cuman ke zona lava Kita ambil kyanit Abis itu kita naik lagi guys Kita bakal buat dulu Semuanya Baru bisa ini Permasalahan ya Gue gak bisa ke zona lava Dan gue gak bisa Ngambil kyanit Tanpa yang namanya Trousuit guys Jadi kita harus Oke Gue jangan parkir di atas Karena di atas Ada ikan itu Gue udah harus Mengingatkan diri gue sendiri guys Gue harus ingat Halo Halo cute fish Katanya bang Kasih makan bang Satu hari sekali Siap Wih Sulap Lucu banget Oke Halo Cute fish Oke kita udah sampe dirumah Jadi gue pengen buat Aquarium dulu guys Welcome aboard Captain Welcome aboard Captain Oke kita bakal buat Aquarium dulu Kita bakal buat Aquarium Mungkin di sebelahnya aja kali ya Karena tetanggan Jadi biar katanya buat Ikan yang 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 baik sama yang Gak liat nih guys Udah banyak banget Lalu kemarin kita kasih 2 doang kan Tapi ini udah banyak banget Oh my god Kita kalo membutuh makanan minum Gak susah sih guys Kalo mau makan ikan gitu Oke Jadi kalo kita mau bener-bener Sampai ke bawah banget Kita perlu yang namanya Ini guys Kita perlu Pronsuit thermal reactor Pronsuitnya Terus kita juga perlu Yang Cyclops guys Yang Cyclops Oh yang Cyclops ada di Cyclops Jadi kita perlu Thermal reactor ini Kenapa? Karena Karena kalo kalian inget Di satu Di lava zone itu Ada parasit kan Yang suka nempel-nempel itu Dia itu Nyedot energy kita Jadi kita perlu Yang namanya thermal reactor ini Biar Energy kita tuh Recharge lagi guys Karena dia itu gunanya Mencharger Power cell kita Ketika di Area panas Makanya kita perlu banget guys Jadi Kita kayaknya bakal kesana Tapi cuma buat ngambil Kyanit doang Kyanit itu bisa diambil Pake pronsuit Dan ya hari ini Kemungkinan besar Kita bakal buat Yang namanya Alien containment dulu Coba alien containment Buatnya pake apa ya Aku lupanya pake gelas Dan lain-lain Oh gelas titanium dan pad Jadi kita bakal ambil dulu Gelas dan titaniumnya gitu guys Titanium Kita bakal buat ruangannya juga dulu guys Kita bakal buat ruangannya Sekalian ini kita bisa simpen dulu Terus kita juga perlu Buat yang namanya Purple light guys Purple tablet Takutnya kita perlu gitu Oke guys Kita udah disini kan Ini bisa kita Wih banyak banget Semua banyak banget Ikat disitu gara-gara Ada Aquarium Kayaknya ngebug gitu loh guys Jadi Gue penasaran dimana Kita buat yang namanya Aquarium yang lagi guys Apakah kita panjangin Atau kita buat disebelah gitu Atau kita buat disini Disini kali ya Lurusan gini Atau jangan disini Aku mau buat Moonpool lagi Hmm Kita buat disini aja deh Coba kita buat gini guys Biar bervariasi gitu Oke Terus kita bakal buat yang kayak gini Nice Gue mau coba buat kayak gini guys Biar bervariasi aja Apa? Oh lapar Oke Habis itu kita bakal buat Multi purpose room Mudah-mudahan bisa sih guys Cuma keliatannya gak bisa gitu Wih Kenapa tuh tadi Oh dia connect sama sebelah guys Oh Yaudah kita buat gini aja dah Biar gak makan gelas juga Oke Kita buat kayak gini saja Oke guys Kita buatnya begini ya Wih ada itunya Oh my god Oke Coba kita lihat dari dalam ya guys Coba kita lihat dari dalam Bagaimana bentukannya Oh Oh ada ruangan di sebelah sini Ini ke aquarium satunya lagi Boleh 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 Oke sekarang Gue bakal ambil beberapaan lagi Gelas dan lain-lain Buat kita buatin yang namanya Apa? Alien containment lagi gitu Oke guys Gue udah ambil beberapaan ya Gue juga udah makan dan minum Biar eh Salah jalan Gue udah makan dan minum Dan sekarang kita bakal lanjutin Pembuatan Ini Pembuatan aquarium Buat yang Jahat gitu Kayaknya gue belum ambil Buat heads kali ya Gue kekurangan glass buat heads Nanti kita keraf lagi guys Oke Ini dia Alien containment Oke Kita bakal buat disini Terus kita bakal buat lantai duanya guys Kayak biasa Karena biar gede Apalagi stalker gitu kan gede kan guys Kita bakal buat di atas Gak biasa ya Kita harus buat jalan naik ke atas juga guys Oh my god Kita kekurangan titanium Oh no Abis guys Kita bakal farming titanium bentar dulu deh Gue bakal farming titanium bentar dulu Jadi nanti kalo misalnya udah selesai Gue farming yang kita butuhin Kita bakal balik lagi guys Oke Oke guys Kita sudah selesai farming Kita bakal jadiin titan Apa nih Purple tablet Oh yang kemarin Oke Kita bakal crafting Titanium Habis itu kita bakal buat ini guys Kita bakal lanjutin pembuatan aquarium kita Gue udah gak sabar Ngeliat stalkernya gede Apakah dia bener-bener bisa dibuat panen guys Mana ya stalkernya Gue bisa bawa gak ya Oke kita bisa bawa kayaknya Oh kita kekurangan satu slot Oke kita bisa bawa Mantap Mantap Tidap Oke Oke guys ini dia Kita bakal lanjutin pembuatan tangganya Oke Habis itu kita bakal buat Alien containment lagi Di atas guys Biar mantap Josh Tenan Opola Ngomong opo Jim Oh kita bisa liat dari sini juga Oh keren Keren guys Keren Oke Habis itu kita bakal buat head Seperti biasa Kita bakal buat head di dalam Dan ternyata guys Gue baru tau Kalo kita bisa buat taneman juga guys Di dalam ini guys Jadi gak cuman taro ikan Jadi kalo kalian liat Disini tuh Aku bisa tanem-tanem guys Bisa tanem-tanem Pokoknya tanem-tanem apa-apa gitu loh Yang ada di luar kayaknya ya Kita bakal taro stalkernya Gimana caranya coy Oh Oke ini dia Stalkernya Oh Gue belum pernah nge-scat stalker guys Jadi mumpung dia kecil Gue gak tau stalker nih Pas kita masuk Dia bakal nyigit kita apa enggak Masalahnya mumpung kecil Kita bisa ambil gitu loh guys Kalo gede gue gak tau Kita bisa ambil apa enggak Oke kita bakal scan aja dulu Nice Dapet stalker Oke Oke kalian disini main-main ya Stalker Wih Kita dapetin stalker sekarang guys Jadi Banyak juga saran dari kalian Kalian suruh Buat yang namanya decoy Buat ngelewatin cyclops guys Jadi kita bakal coba liat Ngebuat decoy itu Kita butuh apa aja gitu loh Ngebuat decoy itu Kita butuh apa aja Habis itu Iya kita bakal buat Dan mungkin kita bakal turun ke bawah lagi Buat yang namanya Farming kyanit guys Buat ngebuatin thermal reactor Dan di next episode Kemungkinan besar kita bakal Bener-bener menuju ke Alien thermal plane ke bawah itu guys Kalo bisa gitu loh Oke By the way Ada yang saran dari kalian bang Apa ini power charger Power cell charger itu dipindahin kesini Biar deket dan aku udah pindahin Aku udah tambah lagi Jadi disini ada 8 power cell Dan ini aku buat Makanan yang banyak banget Buat yang pot gede guys Oke Jadi kalo kita mau Buat reactor Buat apa? Decoy Kita perlu apa ya? Oh ini dia Decoy tube upgrade Kita perlu wiring kit Sama Copper wire Jadi bisa Biar lebih banyak Decoynya Oke mantep Terus kita perlu Kyanit 3 guys Oh my god Oke 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 siap 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 Terus kalo mau buat decoynya Dimana ya? Disini ya Kita cuma bisa buat Taruh decoynya doang Jadi kita perlu upgradenya Biar bisa lebih banyak guys Bermasalahan ya Ngebuat decoynya dimana itu? Oh my god guys What are you? What are you? Oh my god Tiba-tiba ada begituan Oh no Gue tadi lagi nyariin decoy loh Sampai sekarang Gue masih belum nemu Kayaknya kita belum Ngeunlock decoy deh guys Masalahnya disini Belum bisa kita buat decoynya gitu Kayaknya kita belum Ngeunlock decoy Jadi kita belum bisa Buat decoy guys Aduh Apa kita langsung YOLO aja tanpa decoy? Oh my god Kalo YOLO tanpa decoy Ya kita gak usah Buat apa-apa sih Oh iya guys Decoy itu Ternyata itu Harus kita dapetin dulu Dan dia itu ada di Oh gue tau guys Gue tau Oke kita bakal kesana dulu ya guys Kita bakal kesana Dia ada di life pod nomor 4 Jadi kita bakal ke life pod nomor 4 Buat ngeunlock decoy Biar kita bisa buat guys Biar mantap Joss gitu loh Ini kenapa ini? Oh kita repair dulu guys Kita belum nge-repair dia Kayaknya gara-gara Rusak gitu loh Jadi dia itu ada di Koordinat 717 Minus 7 161 guys Jadi kita bakal kesana dulu Kita bakal ke 717 717 kemana nih Oke kesana Jadi guys Gue bakal kesana Ke life pod nomor 4 Nanti kalo udah sampe Kita bakal balik lagi guys Dan kita bakal ambil decoy Oke Oke ini kalo bener guys Ini kita cuman jalan lurus aja loh Ini cuman jalan lurus aja Mungkin belok kiri belok dikit Cuman Mudah-mudahan bener guys Karena kita harus ke 717 dulu Life pod nomor 4 Karena kalo dulu itu Di sisa satu Kita kan nyalain Communication Relay Jadi kita dikasih signal-signal gitu loh Temen kalo sekarang itu Kita gak dikasih Jadi kita gak tau itu dimana life podnya Jadi mau gak mau Aku harus liat Wikipedia Kita liat Wikipedia Semuanya langsung aman Oke ini udah 400an guys Dia tuh ada di Ada di ini Ada di biome nya Crash zone Jadi dia di deket-deket sini guys Dan dia tuh terbalik Kalian inget kan Life pod yang terbalik itu Yang ada di atas Makanya aku ada terbang di atas ini Oke Nice Kita udah mau deket 700an Udah 500 Udah 600 700 Oke kayaknya Iainya kita ini yang bermasalah guys Kita udah bener Oke ini 700 Nice Sekarang kita itu harus ke 100 guys Harus ke 100 Nah kayak gini nih Harus ke 100 Yang kanannya itu loh Ke 116 161 guys Nah ini udah 161 Sekarang kita harus balik Ah ini dia guys Ini dia Kan keliatan kan Dia nomor 4 Dan dia terbalik Jadi di dalam sini Ada data box decoy guys Oh my god Oke kita langsung liat aja guys Eh Aku langsung keluar disini Kita langsung liat aja Dapet medkit Lumayan Ini dia Data boxnya itu decoy guys Kita bakal buat decoy nanti Wuh Creature decoy Oke Gak dapet PDA Oke ini PDA nya Eh Nyangkut eh Oke PDA Nice Nicely done Oke Oke guys Jadi kita udah dapet decoy Dan sekarang kita bakal balik Dan kita bakal buat decoy Dan juga upgrade-an ya guys Dan ya Mantap tuh TAP 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 Semuanya tuh bisa solve Berekara wikipedia Banget guys Sumpah Oke Jadi kita udah berhasil Ngedapetin decoy Dan sekarang kita bakal liat Decoy itu buatnya Pake apa aja guys Aku juga gak ngerti Coba disini kan decoy Bukan Karena kalo ada Disini ada tanda seru Tanda serunya Kayaknya dia buatnya itu Di torpedo ini loh guys Disini disini ada torpedo Oh bukan Berarti dia buatnya ada di Cyclops guys Creature decoy buatnya di Cyclops Kemungkinan besar Dan aku juga gak tau Dia buatnya perlu apa aja Bahannya Oke Kita liat Creature decoy Buatnya disini bukan Bukan Disini dong Bukan Oh my god Buatnya dimana memang Di fabrikator kah Oh iya di fabrikator guys Ini Creature decoy It cannot be hand Or Oh Dia perlu titanium Tiga dan satu baterai guys Kita punya banyak baterai Dan kita juga banyak titanium Tadi aku habis farming lagi Dan ya kita bakal bisa buat Oke Gue bakal buat upgrade time nya juga Tadi dia butuh copper wire Eh wiring kit Dan copper wire Jadi Gue bakal buatin dulu Bahan-bahannya Habis itu kita bakal balik lagi Kalo udah selesai guys Oke Oke guys Jadi Gue sudah ambil beberapa bahan-bahannya Dan sekarang Waktu kita buat decoy guys Gue gak tau decoy ini Kita kalo buat satu itu Jadi berapa banyak Gue gak tau Dan dia jadi segede apa Inventory full Oh my god Oh my god Gede banget coy Kita taruh disini dulu deh Kayak gini-gini Mungkin Beacon-beacon ini Kita taruh-taruh disini dulu Semuanya lah Taruh semuanya disini Oke Wah Jadi tiga guys Satu kali Gue tuh jadi tiga Oh Banyak banget Oke Sekarang kita bakal buat ini Kita bakal buat Upgrade decoynya Karena gue juga ada Buunya bahannya Karena cuma wiring kit Sama copper wire doang Dan ya Kita bakal liat guys Setelah dia upgrade Dia bisa buat berapa decoy Iya-iya-iya Dan mungkin kita bakal taruh Decoy cadangan Takutnya Decoy kita itu kurang guys Ini dia Kita bakal buat decoynya Upgrade decoy Nice Disini kan satu kan Coba kita pasang Dia jadi berapa gitu Aku gak tau guys Dia jadi berapa Kita bakal pasang Set Halo decoy Jadi lima guys Uh Mantap nih Jostonan nih Uh Oke Oke Gue juga belum tau gimana Cara makanya guys Jadi ini kita bakal buat lagi decoy guys Sekalian kita buat Apa itu namanya Spare-nya Takutnya kenapa-kenapa guys Takutnya kenapa-kenapa Nice In the full Terus kita bakal simpen Spare-nya disini lah Disini ya Decoy Decoy Spare Ya udah decoynya lah Set Nice Kayaknya aku cuma bisa buat satu lagi sih Decoynya Gak banyak-banyak Oke Sudah habis guys Sudah habis Waduh penuh dong Oke guys Jadi Decoy kita udah oke Dan kemungkinan besar Kita bakal menuju ke Ke Zona lava guys Dan kayaknya Gak gampang juga Cari zona lava Karena Kita harus ngelewatin Beberapa Ghost Leviathan Kalau kalian tau Dan gue juga belum tau Gue bisa ngelewatin Ghost Leviathan Apa enggak Dan Ini kayaknya Gue harus pindahin Cyclops-nya Agak tinggian Karena Gue mau naikin Prouncy Mau bawa prouncy Gue guys Oke Oke guys Gue bakal bawa beberapa Power Cell Takutnya kita perlu Jadi kita bawa aja Power Cell-nya guys Mana tau Butuh gitu loh Set set Oke sip Kita udah punya 6 spare Power Cell Dan Waktunya kita Menyelam It's time to Menyelam guys Bentar Gue mau ngecek Gue udah record Berapa lama guys Gue udah record Berapa lama Gue mau ngecek juga Gue udah record setengah jam guys Oh my god Apa kita Next episode aja Kedalamnya ini Bentar Ini kita rapi-rapiin dulu Oke Sip Masalahnya kalo naik Cyclops Jujurnya lama guys Lama banget Karena Cyclops itu Kalo udah sampe di Lost River Gue pasti jalannya lamban Dan lain-lain Kemungkinan di next episode aja kali ya Jadi sekian dulu Buat episode kali ini ya Kita juga udah buat banyak sih Sebenernya di episode kali Kita udah cari decoy Kita udah buat decoy Kita udah buat Alien contentment yang baru Terus kita juga udah Udah Apa lagi ya Udah banyak sih sebenernya kita buat Oke guys Jadi mungkin sekian dulu episode kali ini Karena emang ternyata Kita ternyata udah buat banyak banget Kita juga udah dari Dari 800 meteran Kita tadi udah ke alien Pabrik alien Kita juga udah buat Apa tuh Aquarium baru Kita juga udah buat decoy Jadi mungkin sekian dulu episode kali ini Jadi di next episode guys Gue bakal janji di next episode Kita bakal menuju ke dalaman 1000 meter Kita bakal ngelewatin beberapa Ghost Leviathan Terus kita bakal ngambil Kyanid Habis buat Kyanid Kita bakal naik lagi ke base Kita bakal buat thermal reactor Habis itu kita bakal balik Dan kita bakal langsung menuju Ke alien thermal plane guys Jadi Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share Ke teman-teman kalian Gue gak Gak mau janji Di besok itu ada subnotika Karena kemungkinan besar Karena besok itu Gue ada jarum kerja guys Jadi kemungkinan besar Besok itu gak Subnotika Tapi gue usahain Besok ada subnotika Dan kalo bisa Besok gak ada subnotika Gue mungkin bakal ada video lain Jadi buat kalian yang suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share Ke teman-teman kalian Dan gue mau ngucapin Makasih banget buat support kalian Goodbye Sampai jumpa di next episode guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax